Selamat sore teman-teman semua Di sini saya ingin berbagi trik dan tips bagaimana cara untuk membersihkan kompor yang sudah selesai untuk memasak Kita lihat di sekitar kompor terdapat kotoran atau bercak-bercak minyak dan uap air yang mengotori di bagian permukaan kompor Juga di sekitar dinding-dinding Di sekitar kompor ya di dinding-dindingnya Seperti itu kondisinya teman-teman Pertama-tama kita ambil dulu lap kering Mohon maaf Lapnya tidak bagus tapi bisa untuk digunakan Kita usap ke permukaan kompor Ke seluruh bagian kompor Samping kanan, samping kiri Kita usap begini Begini Juga bagian dalam dari tungku Begini Ini kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana saja Agar Agar Selain bersih Kondisi dapur kita Juga Ini bagian dari Perawatan Kompor itu sendiri Biar awet teman-teman Biar tidak Cepat Beli kompor baru lagi Ini kita lakukan dengan Sangat mudah Satunya lagi Kita taruh Kita usap Begini Juga bagian-bagian sekitar kompor Kita bersihkan Ini Apa Terkena Uap-uap air Yang Jatuh Di kompor dan di sekitarnya Juga Percikan-percikan minyak Kita usap Begini Begini Ya Pertama sudah Kemudian Trip yang Tips yang kedua Kita gunakan Sabun pencuci piring Seperti ini Saya menggunakan sunlake saja Kita teteskan sedikit saja Di permukaan Kompor Biar Minyak-minyak Yang menempel Pada bagian atas kompor Itu terangkat Kita gunakan lap kain Lagi Baliknya Kita usapkan Kita Gosok Begini Teman-teman Sama Kita lakukan lagi Juga di dinding-dindingnya Kita menggunakan sisam Dari sabun Tadi Yang masih ada di lapnya Lepnya Begini Kemudian Kita Kita ambil air sedikit Untuk Membasahi Kainnya Kita lakukan lagi Begini Nah Itu Lemak-lemak Sisa-sisa minyaknya Mulai kelihatan Terangkat Kelihatan bersih Begini Begini Kemudian Kita ambil Lap lagi Satu lagi Lap Kita gunakan Lap kering Ini Kondisinya memang Sudah Tidak bagus Atau Tidak barus Teman-teman Biasa Yang Lap kain yang saya gunakan Karena Pemakaian tinggi Ya teman-teman Kita usap lagi Untuk mengeringkan kompor Supaya Kompor dalam kondisi Kering Biar tidak berkarat Kita lakukan Seperti yang pertama Begini Kita usap Begini Begini Dan Selesai Perawatan sederhana Untuk kompor Yang ada di dapur kita Kondisinya Kembali bersih lagi Dan kompor Menjadi awet Sekian Dulu Tips dan triks Dari saya Teman-teman Terima kasih Yang sudah Mau menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati